Kalau rabies itu termasuk penyakit strategis ya Dan itu sangat diatur oleh pemerintah Seberbahaya apa virus rabies ini ketika menjangkit kepada Menular kepada manusia? Oh ini sangat berbahaya sih sebenarnya Kalau misalnya ada beberapa video yang mungkin viral di sosial media Mungkin ada anak kecil yang tergigit terus Waktu perawatan rumah sakit itu sampai takut air dan sebagainya Sampai kayak kejang kayak gitu Teman-teman di Ruang Sayuti kali ini Kita kehadiran seorang dokter yang viral Terutama di Batam ya Teman-teman siapa sih yang tidak pernah melihat di IG atau di Facebooknya Dokter Hewan Iga Wahyu Aditya Terima kasih sekali loh dok Udah sempatin datang kesini disela-sela kesibukan dokter Dan pas ketika kita undang dan akhirnya beliau oke kan Dan luar biasa sekali tamu kita hari ini Saya juga ucapin terima kasih buat Ruang Sayuti yang mengundang saya Jadi mungkin di video ini ya Di Ruang Sayuti ini nanti saya bisa berbagi mungkin isu tentang hewan peliharaan mungkin Atau mungkin tentang profesi saya sendiri yaitu dokter hewan Dan juga mungkin isu-isu yang berhubungan dengan hewan yang lagi viral-viralnya di Indonesia atau di dunia Ini kan memang konteksnya ruang belajar kita bersama Dan kali ini kita belajar bersama dokter hewan Iga Wahyu Aditya Dok, dokter itu kan kalau untuk di Batam sendiri Orang-orang sering melihat dokter itu di sosial media Dokter sering muncul di sosial media pet shop dunia kucing ya Yaitu di IG ataupun di Facebook Sebaik itu mempromosikan klinik dunia kucing Ataupun memberikan edukasi-edukasi seputar kucing begitu Nah awal bergabung dari dunia kucing gimana sih dok? Oke jadi kalau awal bergabung dengan dunia kucing Itu mulainya itu saya bergabung di dunia kucing itu di pertengahan tahun 2020 Jadi ini udah masuk tahun ketiga saya Untuk bergabung di dunia kucing Sudah cukup lama sih sebenarnya ya Jadi awal muasalnya ya Waktu itu memang saya ingin melebarkan Melebarkan karir saya sebagai dokter hewan Dari tempat kerja yang lama ke tempat kerja yang baru Ya seperti job seeker pada umumnya ya Mencari lowongan yang sesuai mana Terus saya mendapatkan iklan dari dunia kucing Waktu itu saya apply, saya email Terus dibales email, terus interview Sama owner dunia kucing dan sebagainya Akhirnya deal dengan berbagai macam kesepakatan dan lain-lainnya Udah berangkat dari Surabaya ke Batam Oh jadi latar belakang seorang dokter hewan Iga Wahyu Editya ini Dari Surabaya, dulunya kuliah di mana dok? Saya kuliahnya di Surabaya juga di Universitas Erlanda Fakultas ke dokteran hewan Untuk mengambil kuliah dokter hewan itu Butuh waktu berapa lama dok? Biar bisa menjadi dokter hewan yang siap praktek Sebenarnya kalau untuk dokter hewan sendiri itu Sebenarnya hampir sama ya Sama mungkin dokter umum atau mungkin dokter gigi Itu sekitar 6 tahun untuk pendidikannya Pendidikan sarjana dulu biasanya 3,5-4 tahun Setelah itu pendidikan profesi sekitar 2 tahun Seperti dokter pada umumnya yang lain juga Tentu ada di bagiannya yang interesnya masing-masing Dokter ini spesialifikasinya lebih kepada bagian apa? Kalau saya sendiri, kalau sejarahnya itu Sebenarnya kan waktu dulu mau masuk ke dokteran hewan Itu tidak ada sedikit niat saya menjadi dokter hewan Cita-cita saya dulu itu sebenarnya adalah news anchor News anchor? Pembawa berita Pembawa berita Itu sejak SD sih sebenarnya Cita-cita SD sampai SMP sampai SMA pun masih sama Cita-citanya itu Akhirnya saya mencari peluang gitu ya Kira-kira profesi apa sih yang belum banyak di Indonesia Tapi oke menurut saya waktu itu Nah, zaman saya Ini ketahuan nih nanti umurnya pasti Zaman saya, kedokteran hewan Itu saya rasa tidak sampai 10 di Indonesia Di Indonesia pada waktu itu? Waktu itu? Jadi mungkin teman-teman yang interes masuk ke dokteran hewan Pasti tahu gitu Saya tahun berapa masuknya, sekitar tahun berapa Karena emang waktu dulu itu sangat sedikit sekali Fakultas ke dokteran hewan atau pendidikan dokter hewan Bahkan di Sumatera itu hanya ada di Aceh waktu itu Sekarang sudah banyak Kayak gitu Saya kurang paham juga sekarang jumlahnya berapa Tapi universitas untuk swasta atau negeri Sudah cukup banyak untuk membuka untuk kedokteran hewan itu Kita tarikan kepada dokter hewan juga banyak Benar, benar Nah, itu sih seputar spesialisasi tadi Oke Kalau Sebenarnya kalau di kedokteran hewan Di Indonesia kita belum ada pendidikan spesialis Beda dengan dokter umum ya Setelah lulus dokter umum Mungkin internship Setelah internship baru mengambil pendidikan dokter spesialis Dan itu macam-macam Tapi kalau di dokter hewan memang belum ada Dan mungkin kedepannya akan ada Kalau di luar negeri sudah ada Di luar negeri sudah ada Tapi kalau di Indonesia belum ada Sehingga kita Biasanya dokter hewan itu Memberikan atau menanamkan pada diri kita itu Kita pengen fokusnya itu kemana Gitu Interesnya itu kemana Tertariknya itu ke apa Kayak gitu Kalau saya sendiri Tertariknya itu di hewan kecil Ya Di hewan kecil Dan juga Kalau untuk Interesnya itu di bidang dermatologi sebenarnya Kulit Pengobatan kulit Benar Dan itu Sekarang Terus Dokter itu mengupdate ilmu dengan Dengan workshop-workshop Dengan pelatihan-pelatihan Seperti itu Karena Disitu Kita Dokter mengupdate ilmu tentang Kulit kucing Benar Kalau Interesnya memang sih di dermatologi Tapi Memang sebagai dokter Dokter apapun itu Kita itu dituntut untuk belajar Seumur hidup Gitu Jadi Interesnya kita ke apa Dalam itu Kalau memang kita ingin bercabang ke Ketertarikan yang lain Itu sebenarnya juga gak masalah Itu juga ilmu bagi kita Apalagi kalau dokter hewan kan kita Segala macam itu harus bisa Menurut pemilik hewan itu Kita harus bisa Segala macam Masalah di hewan mereka itu Kita harus bisa mengatasi Kayak gitu Dari kepala sampai ekor itu Harus kita bisa atasi Itu Banyak gambaran dari pemilik hewan yang seperti itu Sedangkan yang diurusin Atau yang dipelajari itu bidangnya cukup banyak Kayak gitu Makanya kadang itu Kita Emang ambil interest Tertentu Gitu Biar kita lebih spesifik Kita itu Brandingnya itu Ingin menjadi dokter hewan yang Lebih bisa mengatasi apa Gitu Dermatologi kah Atau mungkin tulang kah Atau mungkin Rehabilitasi Dan sebagainya Jadi dari dunia kedokteran sendiri pun Tidak ada istilah tamat Untuk belajar Benar Karena kita harus update terus Karena penyakit dari kucing Penyakit hewan Sebenarnya Juga bermacam-macam Timbulnya penyakit-penyakit yang baru Begitu ya Nah isu penyakit kucing sendiri Yang paling banyak di Batam San Ini isu apa dok Kalau Kalau sebenarnya Kalau isu Atau penyakit kucing yang Paling banyak Gitu ya Penyakit hewan yang paling banyak Terutama hewan peliharaan Itu sebenarnya kulit Makanya kenapa Saya interesnya itu Dermatologi Gitu Setiap saya praktek Itu 80% Yang datang itu adalah Keluhannya kulit Jamur Sebenarnya penyakit kulit itu Paling Macem-macem ya Sebenarnya Kalau kita berbicara penyakit kulit Di hewan peliharaan Terutama kucing Itu macem-macem Banyaknya Gitu Cuma Secara umum Secara awam Pemilik hewan itu Taunya Hanya jamur Hanya jamur Padahal banyak lagi Jini misalnya lainnya Banyak sekali Gitu Makanya kenapa Setiap praktek Saya praktek Saya diagnosa Ini misalnya Saya diagnosa Sesuatu hal yang Mungkin tidak familiar Di pemilik kucingnya Orang itu kaget Ternyata kucing bisa juga Sakit seperti itu Kayak gitu Sakit yang ada pada manusia Biasanya mungkin Sering didengar di manusia Ternyata Di kucing itu juga ada Misalnya Contohnya Itu adalah Alergi debu Nah ini kemungkinan Alergi debu nih Kucingnya Orang itu kaget Masa sih dok Bisa alergi debu Sama dong Kayak saya Kayak gitu-gitu Kadang itu Nah Ada juga beberapa penyakit Yang Orang itu Bener-bener kayak Terkaget-kaget Ternyata di kucing itu juga ada Terutama penyakit-penyakit yang mungkin Sangat jarang untuk Diketahui oleh Ownernya Yaitu Biasanya penyakit dalam yang Menurut mereka itu Tidak akan mungkin di kucing Tapi itu sangat mungkin Dan itu Sebenarnya cukup banyak sekali Kasusnya di Kucing Misalnya diabetes Bener Terus Penyakit jantung Kayak gitu-gitu tuh Ketika Saya diagnosa Dan berbicara dengan Ownernya Ownernya itu yang Pertama kali Diungkapkan adalah Kaget Ternyata kucing saya Bisa sakit seperti itu Gitu Dan itu Sangat-sangat Masih belum terlalu Familiar ya Di pemilik hewan Ini betul-betul menjadi Sebuah pengetahuan Baru bagi kita semua Baik saya ataupun Teman-teman yang mendengar disana Bahwasannya Begitu banyak Begitu luas Pengetahuan kita Tentang penyakit yang ada Pada kucing Yang sebelumnya Kita tidak tahu Tentang itu Dok Apa tantangan tersendiri Menjadi seorang dokter hewan Sebenarnya kalau tantangan Menjadi dokter hewan Itu Kalau menurut saya ya Ini ya Kalau menurut saya pribadi Itu sangat banyak Itu Karena Kita mengobati Hewan yang tidak bisa berbicara Gitu ya Keluhannya apa Gitu Sedangkan kita itu Sebenarnya harus mengobati Secara tidak langsung Itu mengobati dua Gitu Hewan itu sendiri Dan juga pet Ownernya Gitu Pemilik hewannya itu sendiri Gimana itu dok? Kebanyakan Pemilik hewan itu Macem-macem Sifatnya Kita paham lah Kalau kita berteman dengan orang Kan juga macem-macem ya Sifatnya Pemilik hewan itu sendiri Ke hewannya juga Macem-macem Sifatnya Ada yang Overprotective Ada yang Mungkin Santai aja Gitu Gak apa-apa lah Kucingku gak apa-apa deh Kayaknya gitu Ada juga yang Sangat detail Gitu Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa terjadi ini? Itu juga ada Nah itu jadi tantangan tersendiri ya Untuk kita sebagai dokter hewan Untuk mengetahui Secara tidak langsung Itu kita harus mengetahui Kayak Apa ya? Istilahnya Mungkin Saya kurang paham juga Istilahnya bagaimana Mungkin secara Psikologi Pemiliknya ini Bagaimana Gitu Kalau saya pribadi Tantangan terbesarnya itu Lebih ke pemiliknya Daripada Mengetahui Sakit apa sih hewannya Kalau saya sih Kayak gitu Tapi ke edukasi Ke pemiliknya Itu Sejauh ini Tantangan yang paling besar Kalau menurut saya Kayak gitu Kalau untuk dari segi Hewan peliharaannya sendiri Sulitnya Itu biasanya adalah Hewan ini Kadang itu tidak bergejala Gitu Ketika sakitnya masih ringan Itu jarang banget bergejala Kayak gitu Nah ketika sakitnya Sudah cukup parah Barulah bergejala Dan itulah Barulah Pet ownernya Atau pemiliknya Itu nge Gitu Notice ini Kayaknya kucingku sakit deh Kayaknya Hewan kesayanganku sakit deh Gitu Nah ketika datang ke dokter Itu ternyata Kondisinya itu cukup parah Gitu Padahal itu sudah terjadi Sejak lama Benar Sering terjadi seperti itu Nah Kalau dari hewan ini sendiri Sulitnya biasanya kita Tantangannya Kalau di Indonesia Gitu Beda ya Dengan luar negeri Terutama mungkin Negara-negara di barat Kulturnya itu Masih beda Untuk hewan peliharaan Gitu Meskipun makin kesini Memang makin banyak Orang yang aware Tentang hewan kesayangannya Gitu Jadi kalau misalnya Hewan kesayangan ini Kan ibaratnya kayak Ya hobi ya Gitu Bukan kebutuhan utama Gitu Sehingga Kalau misalnya dia Membutuhkan mungkin Tes-tes Atau mungkin Pemeriksaan lebih lanjut Yang bisa dibilang Cukup mahal Gitu Itu juga menjadi tantangan Tersendiri Sisi bagi saya Dan saya selalu memberikan Dan saya selalu memberikan Mungkin kita bisa alternatif Yang lain Atau bagaimana Untuk pengobatan Dari kucingnya Atau hewan kesayangannya Kayak gitu Tapi saat ini Masih ada juga dok Teman-teman Pemilik kucing Cat lovers Di luar sana Yang ketika Kucingnya sakit Lalu kita sarankan Untuk membawa kucingnya Ke klinik kucing Mereka masih ragu Masih ada pertanyaan Kira-kira Kalau saya ke klinik kucing Nanti mahal gak ya Saya kena berapa ya Ini yang masih Menjadi pertanyaan Dari kawan-kang kira Berapa sih sebenarnya Untuk perawatan kucing ini Oke Oke Kalau berbicara tentang itu Sebenarnya sih Saya gak kaget ya Karena memang Banyak sekali Di Pemilik hewan di Indonesia Terutama Itu Mereka itu Lebih Pertama mencari info Dari sumber-sumber yang Bisa dibilang kurang jelas Gitu ya Mungkin googling Dan sebagainya Kayak gitu Sehingga itu Juga diragukan Releven atau enggak Sumbernya Kayak gitu Sehingga kadang itu Bertanyalah ke Pet shop Atau klinik hewan Atau rumah sakit hewan Kira-kira kucing saya Begini-begini Kira-kira Terus Biayanya mahal gak kira-kira Terus habis berapa kira-kira Sebenarnya Kita Kalau Dari saya sendiri Dan juga staff Di dunia kucing Selalu saya edukasi Tetap harus kita jawab Gitu Perkiraan kucingnya itu Kenapa Kayak gitu Kita harus tetap jawab itu Perkiraan kucingnya Kenapa Gitu Terus itu Pertolongan yang harus dilakukan Dulu itu apa Kalau misalnya orang yang menanyakan itu Ya Itu Tetap kita akan melakukan itu Cuma Endingnya kita harus tetap Untuk lakukan pemeriksaan Secara langsung Gitu Karena kalau gak gitu ya Agak sedikit sulit ya Untuk mengetahui detail dari Kucing ini sakitnya apa Kayak gitu Lalu Lalu Kalau misalnya Dari Kembali lagi ke Kita ya Dunia kucing gitu Sebenarnya gak perlu Takut Untuk Berpikir yang Seperti tadi Sampai Mahal Mahal Sebagian Sebagiannya Kayak gitu Kita pasti akan memberikan estimasi Kayak gitu Bahkan Sampai ke tempat kita pun Kita tidak langsung Menyuruh mereka Membayar Ini harus dilakukan Ini ini nih Totalnya Sekian gitu Harus dibayarkan sekarang Tidak seperti itu Seperti yang saya omongkan tadi Saya selalu Berdiskusi Ibaratnya Sama pemilik hewan itu Bapak Ibu Kucingnya seperti ini Butuh Tes seperti ini Kira-kira pengobatannya Nanti kemungkinan Harus seperti ini Tapi saya harus Pastikan dulu Dengan tes ini Kayak gitu Kalau untuk berbicara sendiri Biasanya memang ada pemilik Yang menanyakan lebih detail Ada juga yang langsung Saya jelaskan ya Estimasi biaya Yang dibutuhkan Untuk Pengobatannya itu Sekian Kayak gitu Dari ibu sama bapak Bagaimana Apakah approve Ataukah Ada yang mau disampaikan dulu Kayak gitu Sebenarnya itu Tidak perlu takutin Datang aja dulu Kalau misalnya Memang Pemeriksaan Sama konsultasinya Sudah berjalan Diskusi aja kita disitu Mau diskusi biayanya Mau diskusi Terapinya apa Mau diskusi Kalau tesnya Ini dulu boleh gak dok Kalau ini dulu Boleh gak dok Nanti Insya Allah Akan bisa kita sesuaikan Nah itu Buat para cat lovers Yang ada di luar sana Nah pertama di Batam Di dunia kucing Bisa lah kita diskusi Kalau di dunia kucing sendiri Untuk konsultasi Dan juga Pemeriksaan fisik ya Kita bilang ya Sebenarnya itu Biayanya Rp50.000 Dan itu Setelah itu Nanti diskusi aja Gitu Kira-kira Pemilik kucingnya Atau mungkin Cat lovers itu Budgetnya berapa Maunya yang Bagaimana Kayak gitu Pasti nanti akan saya sampaikan Kekurangannya bagaimana Kelebihannya gimana Dan juga Sebagian-sebagian Diskusi sih Konsepnya lebih ke diskusi Kalau saya praktek ya Terus juga Yang menjadi pertanyaan Dari beberapa cat lovers itu Kenapa ketika mereka Mau menanyakan Kucingnya sakit apa Kepada customer service Terus customer service Menyarankan Kucingnya dibawa saja Ke dunia kucing Biar dicek dulu Sama dokternya Terus juga ada yang nanya Ada yang mau beli obat Bang Saya mau beli obat ini ya Untuk mata kucing Untuk obat cacing Dan segala macam Kenapa harus Dicek dokter dulu Apa alasannya ini Oke Sebenarnya banyak ya Sebenarnya itu Memang isu Kalau di dokter hewan Sendiri itu Udah pasti tau gitu Banyak sekali Cat lovers Atau mungkin pemilik hewan Yang tanya seperti itu Obatnya apa Obatnya apa ini dok Obatnya apa Kayak gitu Bahkan di DM saya pun Juga sering seperti itu Obatnya apa Kayak gitu Obatnya apa itu Agak sedikit sulit Sebenarnya Balik lagi Kita harus periksa fisik dulu Kadang Apa yang dilihat Pemilik hewan Itu akan berbeda Dengan kacamata dokter hewan Ya itu Seperti tadi contohnya Saya kan berbicara Orang banyak tau jamur di kulit Ternyata waktu diperiksa di dokter Di dokter hewan Cek 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 Ternyata ini jamurnya itu Bukan permasalahan utama Ada komplikasi Benar Permasalahan utamanya itu Dia ini di alergi Alergi makanan Ternyata jamurnya itu Ya permasalahan kedua Yang muncul karena alergi Nah kalau seperti itu Menurut Bang Rio Apa dulu yang harus Dilakukan Ya mungkin Dicek dulu Dosis obat yang mesti diberikan Penyakitnya apa Sesuai dengan obat apa Itu mungkin Menjadi alasan Bener kan Kayak gitu Jadi Bener-bener dipastikan dulu Penyakitnya apa Kalau asal Dok ini Kucing aku jamuran Kasih obat apa ya Nah obat ini Bawa ambil aja bu Bisa Ternyata besok Seminggu kemudian Kok gak sembuh-sembuh ya dok Nah menurut Bang Rio gimana tuh Padahal itu tidak sesuai dosis Bener Atau mungkin gak sesuai penyakitnya Kayak gitu Memang Trendnya makin kesini Memang ada yang namanya Telemedicine ya Jadi Konsultasi dengan dokter Melalui online Kayak gitu Cuma memang itu Masih ada batasannya Kayak gitu Jadi gak bisa 100% lengkap Seperti kita datang langsung Terjawab nih Pertanyaan dari Kawan-kawan Keklovers Yang biasanya nanya Ya sering banget sih Seperti itu Bahkan di Luar angsanya tuh Banyak banget Dokter hewan Luar negeri ya ini Bikin juks-juks Sebenernya kayak gitu Juga ada di luar negeri Ada juga ya Banyak sekali gitu Ada yang bikin Kayak juks-juks gitu Biasanya Ada yang konsultasi lewat handphone Difoto Kucingnya Atau anjingnya gitu Terus itu ya Dironsen HPnya Soalnya kan konsultasinya Dikiri foto itu Jadi ya Dironsen HPnya Oh iya kita infus HPnya Kayak gitu Jadi Itu sebenarnya juks aja sih Online itu tidak bisa Mewakili semuanya ya Benar gitu Kita bisa Konsultasi online Tapi mungkin Tidak bisa 100% Apa yang terjadi Di kucingnya Apa yang terjadi Di hewannya Identifikasi 100% Itu ada batasannya Sebenarnya Sekarang ini Yang lagi marah Dok Kekhawatiran Para pemelihara hewan Khususnya kucing juga Mungkinnya Terhadap Virus rabies Sejauh mana Isu rabies ini Sekarang Menebar di Batam para khususnya Oke Kalau rabies sendiri Memang Pertama kali Viral itu Ketika ada Anak kecil ya Kalau gak salah Itu digigit anjing liar Sehingga ternyata itu Rabies dia sampai Takut untuk minum Dan sebagainya Dan itu memang Ciri rabies Seperti itu Dia menyerang ke Otak Kayak gitu Kalau di hewan Peliharaan Atau di hewan Seperti itu Menyerangnya Ke syarat besar Atau ke otak Tapi kalau misalnya Detail untuk Di manusianya Saya kurang paham Untuk kejalannya Bagaimana Cuma kalau untuk Pertolongan pertama Ini saya berbicara Untuk first aidnya dulu Atau pertolongan pertama Untuk yang tergigit Nama hewannya itu Istilahnya adalah HPR Hewan Pembawa rabies Nah HPR itu Biasanya Paling sering itu Anjing Kucing Kerah Yang umum di sekitar kita Keratomonyet Nah itu Pertolongan-pertolongan Biasanya Adalah Cuci tangan Di air mengalir Yang tergigit Benar Dan kalau bisa Kalau misalnya seperti itu Langsung ke Faskes terdekat Ke fasilitas Kesehatan terdekat Untuk di cek Lebih tel Kayak gitu Karena Kalau di manusia Pasti akan berbeda Dengan penanganan Yang di hewan Penularannya hanya Lewat gigitan Saja Atau Ada Lewat gigitan Kalau isunya sendiri Ada beberapa Provinsi Atau beberapa Daerah Yang dia Bebas rabies Bebas rabies Dan Salah satunya adalah Kepri Kepulauan Riau Sampai saat ini Belum ditemukan Belum ada laporan Kasus Rabies Di hewan itu sendiri Belum ada Sejauh ini Sejauh ini Sehingga kenapa Memang mungkin dari Itu kan Kalau rabies itu Termasuk penyakit strategis Dan itu Sangat diatur oleh Pemerintah Jadi pelaku-pelaku Seperti dokter hewan Atau dokter hewan praktek Itu ya Berdasarkan anjuran Dari pemerintah Kalau untuk Dipatam sendiri Sejauh ini Alhamdulillah Belum ada Laporan Laporan pastinya Apakah memang Sudah ada rabies Atau tidak Sehingga Pertama Kita Sangat ketat Dalam Memfaksir rabies Di area yang bebas Rabies Itu pertama Terus Kedua Juga sangat ketat Biasanya Untuk memasukkan hewan Dari luar Daerah Yang bebas rabies Kayak gitu Setahu saya sih Seperti itu Seberbahaya apa Virus rabies ini Ketika menjangkit Kepada Menular kepada Manusia dok Ini sangat berbahaya Sebenarnya Kalau misalnya Ada beberapa Video yang mungkin Viral di sosial media Mungkin ada anak kecil Yang tergigit Terus Waktu perawatan Di rumah sakit Sampai Takut air Dan sebagainya Sampai Kayak kejang Sebenarnya Video itu Benar Dan itu Kalau memang Sudah dipastikan Mungkin dengan Tes diagnostik Dan lain-lain Dan memang Kalau rabies Pemahaman saya Memang seperti itu Rabies Sebenarnya Rabies ini Sudah dari Zaman Lama Ada di Indonesia Cuma karena Ada kasus kemarin Makanya mungkin Sangat viral Dan diangkat lagi Akhirnya Makanya kenapa Di beberapa daerah Yang ada Status Tidak bebas Rabies Itu ada program-program Vaksin Rabies gratis Vaksin Gratis Itu sangat banyak Sekali Sebelum Sebelum kita Ke akhir pembahasan Konsep dari rumah sakit Dunia kucing Sendiri nanti Setelah Beralih dari Pet shop dunia kucing Seperti apa Klinik dunia kucing Ini nanti Oke Alhamdulillah Untuk dunia kucing Sendiri Memang Kita dari Pet shop Dari praktik Mandiri Akar Berekspansi Akan melebarkan Sayap Menjadi Rumah sakit hewan Yang Spesialis Di kucing Terutama Atau cat hospital Dimana Memang Kalau Konsepnya Sendiri Tetap Pasti One stop service Kita ada Shop Ada Tuku Perlengkapan Dan lain-lainnya Terus Dengan grooming Grooming kita juga Tidak Abel-abel Belajar 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 Saya juga Sangat percaya Dengan Staff Grooming Dunia kucing Untuk Membantu Kesehatan Dari kulit Terutama Untuk Kucing Lalu Kalau Kliniknya Sendiri Dari divisi Atau bidang Kliniknya Sendiri Itu Sendiri Kita Akan Melengkapi Berbagai macam Perlengkapan Yang mungkin Juga Masih jarang Berada di Batam Salah satunya Mungkin X-ray Nanti kita Akan hadirkan X-ray Terus Ruang operasi Juga Kita Akan ada Extra Lebih Dari Biasanya Sehingga Mungkin Kita Bisa Menerima Kasus Kasus Bedah Kasus Kasus Yang harus Dioperasi Lebih Banyak Lagi Karena Jujur Untuk Saat ini Dunia kucing Sudah Mulai Over Untuk Kasus Bedah Bukan Untuk Kasus Bedah Jadi Cat lover Cat lover Atau customer Dunia kucing Itu Sudah Banyak Sekali Kasus Datang Kita Dengan Kasus Bedah Steril Terutama Yang Paling Umum Itu Kan Dalam Kasus Bedah Sangat Banyak Sekali Sehingga Mohon Maaf Sekali Kalau Cat lover Dunia kucing Yang Nonton Waktu Tunggunya Biasanya Cukup Lama Untuk Steril Bisa Satu Sampai Tiga Bulan Kadang Itu Untuk Saat Ini Bukan Saya Nggak Mau Tapi Memang Itu Sangat Over Kita Tambah Kuota Tiap Hari Masih Tetap Over Sehingga Makanya Nanti Insyaallah Pas Sudah Launching Untuk Rumah Sakit Hewan Staff Dokternya Pun Bertambah Staff Paramedic Pun Bertambah Dengan Kualitas Kualifikasi Yang Cukup Tinggi Dari Kita Sehingga Akan Membantu Untuk Pelayanan Di Klinik Itu Sendiri Ya Itu Dari Kita SDM Nya Dan Juga Ruang Operasi Ya Tadi Udah Bertambah Sehingga Bisa Dapat Kasus Bedaya Cukup Banyak Dan Lain Lain Terus Kalau Untuk Diagnosa Diagnosa Perlengkap Sebenarnya Kita Udah Cukup Lengkap Sekarang Cuma Tinggal Menambahkan Beberapa Alat Alat Yang Mungkin Kita Hadarkan Salah Satunya X-ray Tadi Terus Kita Juga Akan Ada Bukan Akan Ya Udah Ada Juga Untuk Cek Darah Terus Biokimia Darah Terus Cek Urin Mikroskop Itu Sangat Umum Itu Harus Ada Nanti Dan Itu Banyak Di Masing-masing Ruang Praktek Atau Ruang Polinya Juga Nanti Akan Ada Mikroskop Itu Sendiri Terus Apalagi Untuk Terapi Untuk Terapi Sendiri Kita Sebenarnya Udah Ready Juga Untuk Saat Ini Yaitu Laser Terapi Ini Juga Baru-baru Ini Cukup Booming Di Dokter Hewan Di Indonesia Cuma Di Batam Emang Masih Sangat Jarang Untuk Yang Memiliki Laser Terapi Fungsinya Bagaimana Laser Terapi Ini Kita Udah Hadir Di Dunia Kucing Jadi Teman-teman Semua Ketlover Kalau Misalnya Mau Datang Kedua Kucing Untuk Laser Terapi Udah Boleh Banget Gitu Gak Harus Nunggu Kita Bindah Ke rumah Sakit Tapi Udah Bisa Saat Ini Kalau Untuk Fungsinya Sendiri Itu Banyak Mulai Dari Pengobatan Luka Di Kulit Pengobatan Otot Tulang Bahkan Penyakit Dalam Kayak Mungkin Asma Kayak Gitu Itu Bisa Kita Bantu Dengan Laser Terapi Biasanya Laser Terapi Ini Saya Sarankan Untuk Kucing-kucing Yang Pemiliknya Sulit Sekali Untuk Memberikan Obat Oh Jadi Sangat Galak Tidak Semua Kucing Makan Obat Kadang Pemiliknya Mungkin Saya Gak Tahu Caranya Bagaimana Gitu Nah Konsep Kita Itu Seperti Tadi Kita Berikan Solusi Yang Lain Karena Problem Dari Pemiliknya Saya Gak Bisa Sibuk Sibuk Dari Pagi Sampai Subuh Saya Sibuk Ya Kita Berikan Solusi Yang Mungkin Lebih Simple Dan Mungkin Lebih Praktis Untuk Pemiliknya Salah Satunya Adalah Laser Terapi Itu Tadi Peralatan Ini Terus Update Juga Pasti Itu Kalau Untuk Ruang Operasi Pun Sendiri Kita Juga Sangat Dilengkapi Untuk Perlengkap Mulai Darah Alat Bedanya Passion Monitor Kita Juga Ada Couter Yang Membantu Banget Untuk Beberapa Kategori Operasi Salah Satu Tumor Yang Sering Dipakai Untuk Penggunaan Couter Itu Sendiri Jadi Kalau Untuk Dunia Kucing Sendiri Itu Kita Bisa Dibilang Udah 85% Memenuhi Perlengkap Perlengkapan Yang Dibutuhkan Oleh Cat Lovers Itu Sendiri Untuk Pemerintahan Medis Ya Tinggal Nanti Beberapa Alat Akan Masuk Di Rumah Sakit Jadi Cat Lovers Hampir Semua Kebutuhan Kucing Cat Lovers Terutama Tentang Kesehatan Klinik Dunia Kucing Sudah Menyediakan Itu Semua Jadi Tidak Perlu Ragu Lagi Bisa Dunia Kucing Menjadi Rujukan Bagi Cat Lovers Yang Ada Di Batam Dok Tentu Kita Pengen Mengedukasi Para Cat Lovers Baik Yang Sudah Lama Merawat Kucing Apa Tips Trik Untuk Merawat Kucing Supaya Tidak Gampang Sakit Atau Penanganan Utama Terhadap Sakit Sakit Yang Dialami Kucing Oke Ini Basic Yang Harus Dipiliki Pemilik Hewan Pertama Yang Itu Niat Dan Konsisten Karena Memelihara Hewan Peliharaan Itu Bukan Hanya Segedar Lucu Saja Tapi Kita Harus Berpikir Jangka Panjang Karena Usia Hewan Ini Usia Kucing Ini Gak Cuma Setahun Dua Tahun Bisa Jadi Usianya Kalau Kita Bagus Dalam Merawat Itu Bisa Sampai Di Atas 15 Tahun Itu Juga Bisa Karena Saya Pernah Punya Kucing Itu Sampai Hampir 17 Tahun Itu Dari Saya SD 17 Tahun Umur Kucing Jadi Harus Berpikir Panjang Apakah Kita Pemilik Hewan Siap Untuk Memiliki Hewan Ini Ya Makanya Kenapa Cat Lover Semua Kan Atau Mungkin Pemilik Hewan Itu Sering Bilang Itu Anak Bull Anak Bulu Lalu Kedua Penuhi Program Program Kesehatan Basic Untuk Kucing Terutama Itu Ada Dua Program Kesehatan Vaksin Nanti Diinstruksikan Dokternya Biasanya Kapan Harus Vaksin Vaksin Yang kedua Adalah Yang ini Jarang Banyak Detahui Orang Orang Mungkin Kalau Vaksin Sudah Paham Kalau Ini Antiparasit Ini kan Tropis Iklimnya Itu adalah Surga Dari Parasit Dan Ini Belum Banyak Dipahami Oleh Pemilik Kucing Kalau Pemberian Antiparasit Rutin Itu Sangat Penting Kenapa Antiparasit Ini Fungsinya Adalah Mencegah Agen Agen Atau Messenger Messenger Itu Pembawa Penyakit Yang Mungkin Bisa Lebih Parah Contohnya Apa Contohnya Yaitu Kutu Cacing Nah Itu Adalah Yang Sering Ditemukan Di Kucing Banyak Juga Yang Datang Ke Dunia Kucing Ke Praktek Saya Baru Adop Ternyata Waktu Dianalisa Waktu Dicek Karena Orang Yang Penasaran Ternyata Kucing Berkutu Membawa Penyakit Sehingga Itu Harus Mulai Aware Karena Sekarang Ini Parasit Itu Sendiri Bukan Cuma Menyerang Antar Kucing Beberapa Parasit Di Kucing Itu Menyerang Menular Ke Manusia Sendiri Efeknya bagaimana Tergantung penyakitnya Kalau itu Karena Cukup Banyak Orang Yang Belum Aware Pemilik Hewan Yang Belum Aware Sehingga Cuma Hal-hal Tertentu Yang Diperhatikan Sedangkan Hal-hal Yang lain Satu-satunya Anti Paras Kurang Menjadi Perhatian Nah Itu Sebenarnya Tidak Harus Yang Tiap Bulan Paling Tidak Bisa Kita Lakukan Tiga Bulan Sekali Minimal Pengecekan Dan Pemberian Anti Parasit Walaupun Tidak Ada Gejala Yang Tampak Benar Itu Basic Untuk Program Kesehatan Hewannya Atau Untuk Kucing Lalu Yang Ketiga Yaitu Adalah Grooming Atau Perawatan Dari Kulit Dan Rambut Dari Kucing Itu Sendiri Kenapa Ini Saya Bilang Menjadi Perhatian Kita Tahu Tubuh Kita Juga Dilembing Oleh Kulit Nah Itu Salah Satu Portal Of Entry Jadi Untuk Masuknya Penyakit Itu Salah Satu Melalui Kulit Bahkan Di Beberapa Kasus Seentuhnya Adalah Cacing Itu Ada yang Bisa Menembus Kulit Dari Kulit Dia Masuknya Bukan Dari Makanan Saja Benar Makanya Kenapa Saya Selalu Memberikan Edukasi Grooming Itu Juga Penting Bukan Hanya Untuk Bersih Bersihan Bukan Hanya Untuk Wangian Atau Rambut Si Kucing Itu Sendiri Karena Kalau Kita Perhatikan Akan Kelihatan Kucing Yang Sehat Dan Tidak Sehat Itu Pertama Kali Dari Jauh Mata Kita Melihat Itu Adalah Rambut Dan Kulit Bulunya Oh Kucing Ini Sehat Kucing Ini Sakit Kita Lihat Kucing Kucing Lihat Biasanya Kalau Dia Lagi Sakit Pasti Bulunya Kurang Bagus Kurang Beda Ibaratnya Jadi Kalau Kita Sering Berhadapan Kucing Akan Tau Sebenarnya Lalu Kalau Di Grooming Itu Kan Cuma Mandi Bersihin Telinga Potong Kuku Dan Sebagainya Bersihin Telinga Itu Sangat Penting Untuk Kucing Kenapa Karena Penumpukan Kotoran Itu Bisa Mengakibatkan Infeksi Atau Infeksi Di dalam Telinganya Atau Dinamakan Otitis Penyakitnya Itu Penyebabnya Cukup Banyak Biasanya Kalau Yang jarang Atau Mungkin Sangat Jarang Untuk Memandikan Kucingnya Atau Membersihkan Telinga Kucingnya Tahap Pertama Penumpukan Kotoran Tahap Kedua Timbullah Infeksi Kutu Atau Irmides Tahap Ketiga Timbullah Infeksi Jamur Atau Bakteri Itulah Yang Mungkin Biasanya Kita Tahu Yang Sampai Melelelele Yaitu Adalah Nana Itu Sebenarnya Kita Bayangkan Aja Di dalam Telinga Ada Nana Itu Pasti Sangat Sakit Sekali Untuk Kucingnya Kayak Gitu Dan Itu Butuh Penanganan Yang Lebih Ya Nantinya Sudah Timbulnya Penyakit Benar Kayak Gitu Itu Kalau Yang Keempat Lebih Ke Nutrisi Kalau Nutrisi Ini Kita Sesuai Sama Gaya Hidup Dari Kucing Kita Kucing Outdoor Kucing Indoor Atau Kucing Mungkin Outdoor Indoor Atau Mungkin Kucing Persia Atau Mungkin Kucing Domestik Dan Sebagainya Tidak Semua Kucing Membutuhkan Nutrisi Yang Sama Benar Nah Itu Susahnya Sebenarnya Gitu Nah Beda Kucing Beda Ras Kucing Itu Biasanya Akan Membutuhkan Nutrisi Yang Berbeda Kayak Gitu Atau Bentuk Makanan Yang Berbeda Gitu Makanya Kenapa Gitu Kalau Mungkin Brand-brand Makanan Kucing Yang Premium Itu Biasanya Memberikan Spesifikasi Ini Untuk Kucing Ini Untuk Kenapa Bisa Dibilang Harganya Lebih Mahal Karena Mereka Melalui Penelitian Dan Lain-lain Ya Cuma Memang Itu Udah Disesuai Atau Udah Didesain Untuk Kucing Itu Ada Mungkin Ini Kucing Untuk Bulu Panjang Yang Bulu Pendek Untuk Pengal Itu Dilihat Dari Behavior Kucing Kucing Makanya Kenapa Kadang Harganya Lumayan Karena Memang Mereka Melalui Penelitian Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Basic Yang Harus Dilakuin Untuk Perawatan Kucing Sebenarnya Tidak Ribet Kalau Kita Sudah Konsisten Sama Kalau Bisa Kita Dalam Sehari Meluangkan Waktu Untuk Main Sama Kucing Kita Karena Kucing Itu Juga Perasa Dia Memiliki Rasa Dan Dia Juga Bisa Mengenali Yang Biasa Sama Dia Sayang Dia Butuh Healing Juga Benar Closing Statement Buat Teman Teman Kalau Closing Statement Sendiri Pertama Untuk Teman Teman Semua Yang Baru Mau Memelihara Kucing Atau Hewan Peliharaan Inget Kalimat Saya Tadi Konsisten Dan Niat Ketika Udah Mengambil Hewan Peliharaan Itu Sendiri Pasti Membutuhkan Spend Uang Yang Lebih Sehingga Kita Harus Menyisikan Rejeki Kita Sedikit Rejeki Kita Untuk Mereka Lalu Jangan Lupa Untuk Konsultasi Kesumber Sumber Yang Sudah Terpercaya Untuk Kesehatan Kucing Atau Hewan Peliharaan Karena Sumber Yang Tidak Dapat Dipercaya Atau Sumber Yang Tidak Relevan Itu Dapat Memperparah Kondisi Kucing Atau Hewan Kesayangan Kamu Kayak Gitu Itu Pembicaraan Perbincangan Kita Kali Ini Bersama Dokter Hewan Iga Wahyu Aditya Betul Betul Mengedukasi Banyak Sekali Pelajaran Yang Kita Ambil Pada Kesempatan Kali Ini Terutama Untuk Para Pecinta Kucing Di Luar Sana Demikian Kami Dari Ruang Sayuti Terima Kasih Jika Ada Kesalahan Dan Tentunya Kami Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh